Ingat Belanda, pasti ingat kincir anginnya yang ekonik. Di Zenzeskans, kita masih bisa melihat banyak rumah kincir angin yang masih beroperasi sampai sekarang. Ya, walaupun hanya tersisa seribu dari sepuluh ribu kincir angin. Bukan sekedar hiasan ya, dulu Belanda memanfaatkan kincir angin untuk mengeringkan lautan. Yap, seperti gauh wilayahnya memang terletak di bawah permukaan air laut. Nah, baru deh pada abad ke-17, kincir angin ini mulai dipakai untuk penumbuk diji-dijian dan menghasilkan berbagai macam produk kayu. Tuh, lihat bisa menggergaji dan mengasah kayu. Semua dilakukan oleh mesin yang digerakkan oleh baling-baling kincir angin. Angin yang meniup bila kincir akan menggerakkan mesin yang berputar untuk mengambil energi dan memutarkan generator. Generator. Generator inilah yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik untuk menggerakkan mesin penggergajian. Wah, keren ya. Kunci-kencir angin bisa bekerja dengan sempurna karena bantuan angin ya, bukan cuaca. Mau cuaca mendung, gak masalah. Asal ada angin yang bertiup kencang. Biasanya, kalau angin lagi kencang, kecepatan mesin ini bisa sampai 180 km per jamnya. Tapi kalau lagi stabil, bisa 80 km per jamnya. Terus ya, biasanya dalam satu hari rumah kincir angin bisa menggergaji kurang lebih 10 kayu. Itu pun kalau angin lagi bagus ya.